Pemirsa PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, membuka kejuaraan antarkampung atau Tarkam Kamanpora di gedung Stable Berkuda, Kota Sekayu yang dihadiri staf oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ratusan atlet dari berbagai daerah di Musi Banyuasin, Rabu Pagi berkumpul di lapangan Stable Berkuda, Sekayu dalam rangka pembukaan kejuaraan antarkampung, Kemenpora dan Kejuaraan Daerah Bulutangkis Bupati Kap 2023 yang dibuka secara langsung PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, dan staf ahli bidang inovasi Kemenpora RI, Dr. Randes Yohan. Apriyadi mengaku pihaknya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpora RI yang mempercayakan kegiatan ini kepada Pemkap Mubah. Apriyadi berharap dari event olahraga ini nantinya dapat melahirkan bibit muda di setiap cabang olahraga serta memberikan kesempatan dan peluang bagi putra-putri daerah untuk penyalurkan bakat dan hobi di bidang olahraga. Kita melakukan kegiatan yang diinisiasi oleh Kemenpora Rukun Indonesia yaitu kegiatan TARKAM. Lomba olahraga dalam rangka memberikan hiburan, memukuk mental dan sportivitas anak-anak. Lombanya itu bulutangkis, sekolah poli, dan atletik. Ini tujuannya adalah untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Kemudian juga untuk mencari talenta-talenta muda yang insya Allah nanti akan kita jadikan atlet-atlet anawan kebupaten muslim. Sementara itu staf ahli Kemenpora RI, Yohan, mengaku sangat kagum dengan upaya pemerintah Mubah yang begitu serius dalam menjadikan kebupaten Mubah sebagai kebupaten olahraga. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya fasilitas olahraga yang lengkap serta pembinaan atlet yang begitu konsisten oleh pemerintah Mubah. Ivo Nenim merupakan salah satu upaya pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menjaring bibit-bibit muda yang berprestasi dalam bidang olahraga. Kepemda Kabupaten Mubah menyenanggarakan kejuaraan antarkampung tahun 2023. Jadi dari 32 kabupaten provinsi yang kami tentukan salah satu diantaranya ini Nenim Mubah. Nah tujuannya adalah tentunya untuk bagaimana olahraga ini bisa memasyarakatkan kembali ya di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian juga buat pemerintah ya kami ingin menjaring bibit-bibit berprestasi dari daerah karena kita tahu lah semuanya atlet-atlet asalnya dari daerah banyak yang berpotensi untuk bisa berprestasi di tingkat nasional atau internasional. Ruzi Iskandar, PAL TV